Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Pak Mitarno Kali ini kita akan membahas materi tentang Pertuli terhadap makhluk hidup Bagaimana anak-anak sekalian Sudah melihat tayangan singkat tadi Apa yang terjadi Tentu saja Kerusakan yang ada di bumi Akan berakibat pada kita semua Bagaimana cara kita untuk menjaga hal itu Supaya tidak terjadi Yaitu bagaimana kita menjaga Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam Mengapa kita perlu menjaga Kelestarian alam Dengan menjaga kelestarian alam Tentu saja akan bermanfaat Bagi kita semua Salah satu yang akan kita bahas Adalah manfaat tanaman Bagi manusia dan lingkungan sekitarnya Apa saja manfaat tanaman bagi kehidupan di bumi Yang pertama Sebagai bahan makanan pokok Yang kedua Menyerap karbon dioksida Dan menghasilkan oksigen Berikutnya adalah Menjaga keseimbangan alam Dan sebagai obat Juga bumbu untuk memasak Contoh tanaman obat Bisa kita temukan di sekitar kita Contohnya ada temulawak Daun sireh Daun seledri Juruk nipis Dan juga kunyit Bagaimana cara kita menjaga Kelestarian alam sekitar Yaitu dengan repoisasi Melakukan sistem tebang pilih Melakukan pengolahan limbah dengan benar Dan lakukan pengawasan Agar hutan tidak ditebang Secara sembarangan Selanjutnya kita akan berbicara tentang Kerusakan lingkungan Apa saja kerusakan lingkungan Kerusakan lingkungan yang akan kita bahas kali ini adalah Akibat daripada pembuangan limbah Sampah plastik secara sembarangan Mari kita saksikan video berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke cukup sekian dari Pak Guru Untuk penjelasan lebih lanjutnya Kalian bisa melihat pada Rangkuman materi yang telah Pak Guru berikan Melalui WhatsApp Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!